hai semua assalamualaikum jumpa lagi dengan Rizna di DWD pada video kali ini saya memasak lodeh jantung pisang dan cara mengolah agar tidak hitam ya kata suamiku sayur jantung pisang ini enak banget dan sedap ya sampai nambah makannya dan warnanya juga sangat cantik aromanya ini juga menggugah selera kalian penasaran bagaimana cara saya masaknya langsung saja yuk simak videonya bahannya ini saya menggunakan jantung pisang ukuran sedang ini sudah saya kupas dan ini juga belum bisa dipakai ya ini akan saya kupas lagi sampai nanti tersisa warnanya yang putih ya atau yang yang agak kuning gini ya teman-teman dan ini bagian dalamnya bagian bunganya ini kita buang ya yang ada pentolnya itu yang keras-keras gitu kita buangin karena ini saya belinya sudah dua hari jadi jantung pisangnya ini bunganya sudah agak ada yang hitam seperti ini ya teman-teman karena kemarin saya nggak sempat ya mau masak itu nggak sempat-sempat terus akhirnya tertunda sampai dua hari tapi ini masih bagus ya oke sekarang ini akan langsung saya rebus ini sudah saya siapkan air mendidih tambahkan setengah sendok teh garam kemudian bunga jantungnya ini kita masukkan kemudian untuk jantung pisangnya ini akan langsung saya potong-potong disini ya langsung masuk di air yang mendidih ini yang bagian merah-merah ini saya buang lagi teman-teman karena ini agak keras ya Oke lanjut potong-potong lagi untuk potongannya ini sesuai selera saja ya teman-teman ya bagi teman-teman yang baru menemukan channel Rizna di DWD saya ucapkan selamat datang selamat bergabung jangan lupa untuk subscribe channel ini ya dan juga dukung terus dengan cara like komen share juga di media sosial yang teman-teman punya Oke teman-teman ini selanjutnya direbus sampai matang ya kalau sudah matang ini nanti kita masukkan ke air biasa saja kita masukkan disini ya teman-teman ya ini agar warnanya tetap terjaga putih dan juga proses memasaknya berhenti dan ini sudah siap untuk digunakan ya mau ditumis boleh mau digule boleh mau disayur lodeh juga oke Nah sekarang ini akan saya bumbu sayur lodeh ini saya tambahkan dua papan petai jumlah petai ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya boleh menggunakan satu papan boleh menggunakan dua papan ya oke sekarang akan saya belah menjadi dua biar kelihatan banyak nanti petainya ya teman-teman dan juga biar kalau ada ulatnya di dalam tuh ketahuan ya tapi kebetulan ini petainya bagus-bagus enggak ada ulatnya sama sekali oke kalau sudah bisa kita sisihkan sekarang siapkan bumbunya ini ada bawang putih sebelum dihaluskan bawang putihnya ini saya potong-potong ya biar kerja blendernya itu tidak terlalu berat kemudian bawang merah untuk bumbu ini juga bisa diulek ya teman-teman tidak harus di blender ya silahkan saja kalau mau diulek tapi karena ini banyak akan saya blender saja kemudian satu ruas kunyit kemudian empat butir kemiri ini kemiri boleh disangkrai dulu boleh tidak disesuaikan selera kemudian untuk cabe ini saya menggunakan dua macam ya ada cabe merah yang keriting dan juga cabe rawit ini sudah saya rebus terlebih dahulu agar bau langunya hilang ya kemudian juga ada ketumbar ada lada dan juga terasi semuanya dimasukkan dan tambahkan minyak goreng untuk menghaluskannya oke hasilnya seperti ini ya teman-teman sekarang kita sisihkan terlebih dahulu untuk bumbu cemplongnya ini saya menggunakan satu batang serai yang sudah dimemarkan kemudian diikat kemudian dua lembar daun jeruk kemudian ada jahe ini sekitar setengah cm ya dimemarkan kemudian satu ruas lengkuas dan juga daun salam lanjut panaskan penggorengan beri sedikit minyak kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ini ditumis sampai bumbunya matang ya aromanya harum dan juga berubah warna masukkan dua lembar daun jeruk ini di sobek dulu kemudian serai daun salam lengkuas dan juga jahe masak kembali sampai bumbunya benar-benar matang ini sudah matang bumbunya teman-teman aromanya sudah harum banget selanjutnya bisa dimasukkan jantung pisang yang sudah direbus tadi ini sudah saya peras ya teman-teman tadi saya rendam menggunakan air kemudian kalau mau dimasukkan ditiriskan ya atau diperas dulu ya teman-teman oke sekarang tambahkan air seperti biasa ini blendernya saya koretin dulu dengan menggunakan air ya sayang banget bumbunya yang tertinggal di blender ini airnya secukupnya saja kemudian masukkan petai oh ya teman-teman disini saya menggunakan santan instan ya bukan santan segar jadi saya tambahkan airnya agak banyak kalau menggunakan santan segar airnya sedikit saja ya karena nantikan ada penambahan santan ya ini saya gunakan satu bungkus santan instan mereknya boleh apa aja ya bebas kalau santan sudah masuk ini bisa diaduk-aduk oh ya teman-teman ini tadi sudah saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur ya mohon maaf banget tadi saya lupa nggak ngecek kamera ternyata kameranya lagi mati dan ini masih kurang asin saya tambahkan sedikit garam aduk-aduk sampai tercampur rata sampai terus dimasak ya teman-teman dan ini dimasak sampai kuahnya mendidih dan juga tanak ya oke teman-teman ini sudah mendidih dan juga sudah tanak akan saya matikan kompornya dan pindah ke mangkuk saji ini warnanya sangat cantik banget aromanya itu benar-benar sangat menggugah selera ya teman-teman dan jantung pisangnya ini tidak hitam ya tetap putih cantik dan juga sangat menyelerakan sekali ini akan saya tambahkan bawang goreng di atasnya biar aromanya makin mantap dan sedap rasanya oke teman-teman lodeh jantung pisang sudah siap dihidangkan bersama nasi putih lauknya bebas yang memakai apa aja boleh tambah ikan asin sama kerupuk juga sangat enak banget sama tepe goreng juga sangat enak banget ya silahkan nanti dicobain ya resep dari generationa di DWD semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya oke teman-teman ini yang pertama saya akan merebus telurnya dulu ini saya gunakan 6 butir untuk jumlah telur ini bisa disesuaikan sesuai kebutuhan saja ya teman-teman ya boleh lebih dari 6 butir rebus telurnya sampai matang dan ini hasil telur yang sudah direbus ya teman-teman teman-teman sudah saya kupas juga sekarang akan saya sisihkan terlebih dahulu untuk telurnya ini kemudian untuk bahan yang kedua ini saya menggunakan labu sawah kalau di tempat saya namanya labu sawah ya kalau di tempat teman-teman apa namanya dan ini saya beli seharga 5.000 ya kalau di tempat saya tuh labu seperti ini agak lumayan mahal ya kalau di kampung ini sangat murah sekali mungkin hanya 2.000 atau 1.500 ya kalau ukuran kecil seperti ini dan ini dikupas dulu kulitnya oh ya teman-teman labu sawah ini selain untuk sayur ini bisa buat lalapan ya direbus dicocol sama sambal ini juga sangat enak sekali dan ini saya ambil bagian dagingnya saja untuk bagian tengah ini saya tidak gunakan meskipun ini masih muda ya tapi saya gunakan yang bagian daging pinggirnya saja kemudian diiris memanjang seperti ini atau bisa kotak-kotak juga boleh ya disesuaikan selera saja kalau sudah bisa pindah ke mangkok dan selanjutnya cuci sampai bersih ya kemudian sisihkan terlebih dahulu untuk bumbunya ini saya menggunakan 6 siung bawang putih ukurannya besar ya ini dipotong-potong dulu ya teman-teman kemudian juga ada bawang merah jumlah bawang merah ini lebih banyak dari bawang putih ya dan ini juga saya potong kecil-kecil seperti ini biar nanti saat dihaluskan lebih mudah ya kemudian ada kunyit ini saya menggunakan sedikit saja untuk kunyit ini bisa dibakar bisa tidak ya kemudian kencur ini jangan sampai ketinggalan ya teman-teman untuk kencurnya ini harus ada karena bikin sedap ya kemudian ada 4 butir kemiri untuk kemiri ini saya tidak sangrai ya karena tidak sempat ya teman-teman sudah buru-buru masaknya jadi nggak sempat saya sangrai kemudian ada cabe ya ini sudah saya siapkan cabe yang sudah direbus saya menggunakan cabe rawit dan juga cabe merah keriting untuk cabe merah keritingnya ini saya menggunakan 4 buah saja ya kemudian ada terasi ketumbar dan juga lada oke sekarang kita akan haluskan ini semua bumbu dimasukkan ke dalam blender ini boleh menggunakan blender boleh menggunakan ulekan ya kemudian tambahkan minyak dan haluskan hasilnya seperti ini ya teman-teman teksturnya halus banget kemudian untuk bumbu cemplungnya ini saya menggunakan 1 batang serai ini sudah dimemarkan kemudian di tali simpul seperti ini kemudian juga ada lengkuas ini sekitar 1 ruas ya kemudian ada 3 lembar daun jeruk 3 lembar daun salam ini sudah saya cuci bersih semua oke sekarang siapkan panci beri sedikit minyak kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ini kita tumis ya sampai bumbunya itu harum berubah warna dan juga matang ya pastinya masukkan juga bumbu cemplungnya kemudian tumis kembali sampai benar-benar matang bumbunya dan ini aromanya juga sudah keluar warnanya sudah berubah cantik seperti ini ini benar-benar sangat harum ya teman-teman kalau bumbunya harum gini dijamin kuahnya itu bakal sedap banget ya oke sekarang masukkan air ya ini dikira-kira saja karena nanti saya menggunakan santan instan jadi ini saya kasih airnya agak banyak ya dan ini sudah mendidih bisa kita masukkan labunya masukkan juga telur sekarang tambahkan garam kaldu camur teman-teman kalau suka bisa ditambahkan sedikit gula pasir ya dan ini saya masukkan 2 bungkus santan instan merknya bebas ya boleh apa saja kalau teman-teman mau menggunakan santan segar juga boleh ya rasanya pasti lebih gurih lagi kalau menggunakan santan yang segar karena ini saya masaknya praktis jadi saya menggunakan santan instan saja ya kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur rata masak sampai mendidih kuahnya jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman kalau masih kurang garam bisa ditambahkan lagi ya dan ini sayurannya juga sudah matang ya teman-teman oke teman-teman ini saya tambahkan 1 sendok makan bawang goreng kemudian masak lagi sampai kuahnya ini mendidih tanah kalau sudah matang bisa kita pindah ke mangkok saji kita akan sajikan ya untuk memasak sayur lodeh labu tahu ini sangat cepat sekali prosesnya karena labunya juga cepat matang ya teman-teman dan ini aromanya bener-bener sangat harum kuahnya tuh sedap banget ini bisa dinikmatin bersama nasi putih bisa juga untuk sayur lontong ataupun ketupat ya ini sangat enak banget pokoknya dan ini juga menu yang sederhana praktis karena laut dan sayur sudah jadi satu dan ini saya tambahkan lagi ya bawang gorengnya biar makin mantap aromanya oke teman-teman sayur lodeh labu dan telur siap untuk disajikan sangat mudah bukan? silahkan nanti dicobain ya terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua saya akan berbagi resep masakan harian yang sangat enak banget yaitu sayur tempe cabai hijau dengan pete ya menu masakan deso ini sangat sedap kurih, pedes recommended buat teman-teman yang ada di rumah bahannya juga sederhana sekali dan yang pasti biayanya juga sangat murah ya yang pertama ini kita siapkan tempenya terlebih dahulu ini tempe diiris seperti ini atau sesuai selera masing-masing saja ini saya gunakan setengah papan ya teman-teman satu papannya itu besar ya ini saya ambil separuh saja setelah itu masukkan ke dalam baskom ya setelah dipotong-potong bahan selanjutnya saya menggunakan dua papan petai ini petainya masih sangat segar sekali ya teman-teman nah cara seperti ini sangat cepat untuk membuka petai ya oke teman-teman ini juga saya belas jadi dua ya biar jadi banyak sekarang kita sisihkan terlebih dahulu bahan berikutnya saya menggunakan cabai keriting yang hijau ini diiris tipis-tipis serong seperti ini untuk jumlah cabai disesuaikan dengan selera masing-masing ya tingkat kepedesannya mau seberapa sisihkan selanjutnya saya juga menggunakan cabai rawit yang warnanya putih seperti ini jadi saya tidak menggunakan yang rawit merah ya rawitnya putih ini diiris serong tipis-tipis juga sama untuk jumlahnya juga sama disesuaikan selera masing-masing saja selanjutnya kita siapkan blender kita akan memblender bumbu halusnya ada bawang putih bawang merah kemudian kencur kemiri ketumbar sedikit lada apabila teman-teman tidak suka bisa di skip kemudian kunyit bubuk kebetulan saya kehabisan kunyit yang segar jadi saya menggunakan kunyit bubuk dan sedikit terasi ya teman-teman oke selanjutnya tambahkan sedikit air lalu haluskan siapkan wajan atau penggorengan tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi tumis bumbunya sampai mengental oke setelah mengental lalu masukkan irisan cabai tumis lagi tambahkan daun salam lengkuas kemudian ditumis sampai benar-benar baunya harum dan bumbunya ini agak mengering ya teman-teman proses penumisan ini memang agak lama ya teman-teman karena kita blendernya juga menggunakan air tidak menggunakan minyak proses penumisan bumbu ini juga sangat mempengaruhi hasil akhir rasa sayurnya ya teman-teman jadi untuk membuat rasa sayur yang enak sedap itu kuncinya ada di penumisan bumbu selain juga peracikan bumbunya selanjutnya masukkan pete tumis sebentar lalu tambahkan air ini tambahkan sedikit saja dulu ya teman-teman lalu masukkan tempe yang sudah kita iris tadi aduk sampai tercampur rata setelah mendidih seperti ini kita akan masukkan santannya ya ini saya menggunakan 500 ml santan teman-teman bisa menggunakan santan instant santan segar atau fiber cream ya sesuai selera masing-masing saja setelah santan masuk kita aduk-aduk biar santannya tidak pecah tambahkan garam kaldu jamur atau penyedap yang lainnya sesuai selera masing-masing saja tambahkan bawang goreng biar rasanya lebih mantap lagi ya teman-teman dan juga aromanya lebih wangi aduk sampai tercampur rata dan sampai terus dimasak ya oke teman-teman ini sudah mendidih dan juga sudah tanak ya selanjutnya matikan kompornya aromanya aromanya sangat menggugah selera sekali teman-teman ini sangat cocok buat pendamping nasi putih ataupun bisa juga untuk makan bersama lontong ya ini saya taburin lagi dengan bawang goreng ya teman-teman biar makin mantap lagi oke teman-teman sayur tempe cabai hijau dan petai sudah siap disajikan silahkan nanti dipraktekkan resep dari Rizna di DVD cara membuatnya sangat mudah bahannya juga sederhana sekali ya untuk bahannya ini sudah saya siapkan tahu putih ini tahunya saya gunakan satu bungkus kemudian dipotong segitiga seperti ini ya satu kotak ini saya potong menjadi dua bagian seperti ini kalau tidak ada tahu putih bisa menggunakan tahu kuning ya teman-teman dan ini tahunya sudah saya cuci ya selanjutnya akan saya goreng siapkan minyak ini minyaknya sudah panas goreng tahunya sampai berkulit warnanya kecoklatan ya teman-teman lalu sisihkan terlebih dahulu untuk bahan kedua ini saya menggunakan tiga potong ikan asep ini saya menggunakan jenis ikan tuna dan ikannya ini saya potong lagi menjadi dua bagian seperti ini ya teman-teman jadi ukurannya agak kecil-kecil sisihkan terlebih dahulu kemudian ada terong ini saya menggunakan satu buah terong ungu kemudian terongnya dikupas kalau tidak ada terong ungu kamu bisa menggunakan terong hijau ya teman-teman oke teman-teman setelah terongnya dikupas ini saya belah menjadi dua bagian kemudian dipotong kecil-kecil seperti ini ya atau sesuai selera saja lalu sisihkan ya bisa direndam dengan menggunakan air biar warnanya tidak berubah atau begini saja juga tidak apa-apa kemudian ada tempe ini saya menggunakan tempe yang sudah wayu ya tempe kemarin yang saya masukkan ke dalam kulkas ini saya potong kecil-kecil ya kecil-kecil agak panjang seperti ini kemudian untuk bumbu cemplungnya ini ada lengkuas ini saya geprek ini kurang lebihnya ada 4 cm kemudian 1 batang serai di geprek kemudian di tali diikat seperti ini kemudian ada jahe ya ini sekitar 2 cm di geprek juga kemudian ada 3 lembar daun jeruk ini saya sobek ya biar aromanya nanti bisa keluar kemudian ada 3 lembar daun salam kemudian ada cabai hijau keriting ini cabainya saya potong serong-serong untuk jumlah cabai hijau ini bisa disesuaikan selera masing-masing saja mau banyak atau mau dikit silahkan saja ya oke ini bumbu cemplung dan juga cabainya kita sisihkan kemudian ada bawang merah ini saya akan haluskan ya sebelum saya haluskan ini saya potong dulu biar nanti saat menghaluskannya lebih mudah ya kemudian juga ada bawang putih kemudian ada kunyit ini sekitar 2 cm kunyitnya kemudian ada kemiri ini kemiringnya saya menggunakan 4 butir ini bisa disangrai dulu bisa tidak ya kemudian ada cabai rawit dan juga cabai merah keriting ini sudah saya rebus kemudian semua bumbu masukkan ke dalam blender tambahkan ketumbar terasi dan sedikit lada kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya saja ya kemudian haluskan setelah bumbunya halus sisihkan dulu sekarang kita goreng ikan asapnya terlebih dahulu ya teman-teman ini ikan asapnya digoreng sebentar saja nah ini sudah cukup ya sekarang kita angkat tiriskan dulu kemudian kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan untuk resep lebih komplitnya nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya akan saya tuliskan disana untuk bumbu lengkapnya ini ditumis sampai aromanya harum dan mengental ya teman-teman juga berubah warna pastinya ini saya tambahkan bumbu cemplungnya semuanya ya masuk termasuk cabai hijau yang sudah diiris tadi ditumis kembali sampai benar-benar matang bumbunya kalau bumbunya sudah matang bisa masukkan tempe ini tempenya kita masukkan terlebih dahulu kemudian ditumis sebentar selanjutnya akan saya tambahkan air ini blendernya saya bersihin ya teman-teman dengan air dan saya tuang disini ini sayang banget ya bumbunya masih ada yang nempel di blender lalu diaduk-aduk ya teman-teman biar bawahnya tidak kosong oke sekarang kita masukkan ikan asapnya ya masukkan juga tahu yang sudah digoreng tadi aduk sampai tercampur rata masak masak hingga mendidih ya kuahnya nah ini kuahnya sudah mendidih saya aduk-aduk sebentar ya teman-teman oke sekarang masukkan terongnya aduk sebentar ini kalau terong sudah masuk bisa kita langsung masukkan santannya ya teman-teman untuk santan ini saya menggunakan 400 ml kalau kira-kira nanti 400 ml menurut teman-teman masih kurang bisa ditambahkan ya untuk santannya bisa menggunakan santan segar atau teman-teman bisa menggunakan santan instan ya disesuaikan bahan yang ada atau sesuai selera saja ya oke sekarang saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur atau bisa juga penyedap yang lainnya sesuai selera saja ya teman-teman ini sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman biar santannya tidak pecah jangan lupa untuk koreksi rasa apabila teman-teman ada stok bawang goreng bisa ditambahkan ya biar rasanya lebih mantap aromanya juga makin sedap ya oke teman-teman ini sayurnya yang sudah matang sudah saya dinginkan dan hasilnya itu cantik sekali warnanya dan sekarang akan saya plating ke mangkok ya selain warnanya cantik ini aromanya benar-benar sangat menggugah selera rasanya juga sangat enak teman-teman ini gurih pedas kemudian kuahnya itu sedap banget pokoknya mantap silahkan nanti dicobain ya resep dari generis nadi dwd recommended buat teman-teman yang ada di rumah ini menu favorit di keluarga saya ya ini bisa buat teman makan nasi bisa buat teman makan lontong ataupun ketupat sekarang kita siapkan bahan-bahannya disini saya menggunakan tahu satu bungkus ya isinya 10 kotak dan ini saya potong menjadi 6 bagian seperti ini atau sesuai selera teman-teman ya oke setelah diiris semua selanjutnya tahu ini akan saya rebus masukkan ke dalam air yang sudah mendidih lalu rebus sebentar ya teman-teman jangan terlalu lama sekitar 5 menitan ya ngerebusnya kalau teman-teman tidak mau direbus mau dikukus silahkan ya sama saja oke teman-teman ini akan saya angkat dan saya tiriskan dulu sekarang kita siapkan bahan yang kedua yaitu ayam ini saya menggunakan fillet ayam bagian paha sebanyak 200 gram ya dan ini juga sudah saya cuci bersih dan dibuang bagian kulitnya selanjutnya ayam ini kita iris atau dipotong-potong sesuai selera saja menggunakan fillet bagian paha karena dagingnya itu lebih empuk dan ada sedikit lemaknya ya oke kita sisihkan terlebih dahulu sekarang kita akan siapkan bumbu-bumbunya ada bawang putih ini bawang putihnya cukup diiris tipis-tipis saja kemudian juga ada bawang merah ini sama ya diiris tipis seperti ini kemudian juga ada cabai merah keriting saya gunakan hanya 3 buah saja kemudian ada cabai rawit hijau ini agak banyak ya teman-teman untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera masing-masing ya kalau teman-teman tidak ada cabai rawit hijau bisa menggunakan cabai rawit merah ya itu rasanya lebih pedas lagi ya teman-teman disini saya juga menggunakan 1 batang daun bawang ya biar rasanya lebih sedap lagi ini diiris kecil-kecil saja oke sekarang akan saya tumis bawang putih dan juga bawang merahnya tumis bawang putih bawang merah sampai layu lalu masukkan irisan cabai tumis kembali sampai cabainya layu dan baunya juga harum ya tambahkan ketumbar bubuk terasi daun salam dan juga lengkuas lalu tumis kembali aromanya wangi sekali teman-teman sangat enak dan sangat mengugah selera ya baru bumbunya aja loh ini oke selanjutnya masukkan ayam yang sudah dipotong tadi aduk sebentar biar bumbunya bagian bawah ini tidak gosong lalu tambahkan air secukupnya saja ini untuk kuahnya dikira-kira saja ya teman-teman lalu tutup masak sampai ayamnya matang setelah ayamnya matang kita buka tutupnya lalu masukkan tahu yang sudah direbus tadi aduk sebentar ya teman-teman tambahkan satu bungkus santan instan kalau teman-teman tidak suka dengan santan instan bisa diganti dengan santan segar untuk kuahnya atau air rebusannya otomatis dikurangin ya kalau menggunakan santan segar atau bisa juga menggunakan fiber cream ya teman-teman oke selanjutnya tambahkan garam secukupnya saja ya karena tingkat keasinan garam itu berbeda-beda dan tambahkan juga kaldu jamur aduk sampai tercampur rata yang terakhir kita masukkan irisan daun bawang ya aduk sebentar oke teman-teman ini sudah mendidih dan rasanya juga sudah pas akan saya matikan kompornya kita tuang ke mangkok saji aromanya sangat menggugah selera sekali teman-teman ini kuahnya tidak saya kasih kuah yang terlalu banyak ya oke teman-teman inilah hasilnya sayur tahu dan juga ayam sangat enak sekali ya penampakannya juga sangat cantik sangat segar meskipun menggunakan santan silahkan nanti dipraktekkan recommended buat teman-teman yang ada di rumah cara membuatnya sangat mudah bumbunya cuma diiris dan sangat simpel sekali untuk bahan-bahannya ini ada tahu tahu ini sudah saya kukus terlebih dahulu ya teman-teman jadi ini sudah matang kemudian ini ada kikil kikil ini kita gunakan kikil yang tipis ya bukan kikil yang tebal ini juga sudah saya cuci bersih saya potong-potong dan juga direbus kemudian ada santan ini santan bisa menggunakan santan instan ataupun santan segar kemudian ada lengkuas dan juga daun salam kemudian disini saya menggunakan 2 macam cabai cabai merah besar dan juga cabai rawit kalau merah besar ini saya potong serong ya kemudian yang untuk rawitnya ini saya biarkan utuh biar anak-anak tetap bisa makan kemudian ada bawang merah bawang putih terasi dan juga tomat ini nanti kita racang aja ya tidak perlu diulek kemudian ada garam dan juga kaldu jamur seperti biasa saya menggunakan kaldu jamur sekarang kita potong tahunya ini potong jadi 8 ya satu buah tahu itu kita potong menjadi 8 saja maaf ya teman-teman tidak pakai telenan ya tapi tidak apa-apa pelan-pelan tidak kena tangan nah kita potong seperti ini selanjutnya kita rancang juga ini kita iris tipis-tipis bawang merah dan juga bawang putih kita akan potong juga tomatnya ini potong sesuai selera saja ini juga saya potong menjadi 8 kemudian kita tumis bawang merah dan juga bawang putih sampai layu kemudian masukkan cabainya kalau teman-teman suka yang pedas cabai rawitnya bisa dipotong juga ya kemudian masukkan terasi masukkan juga daun salam dan lengkuas ini lengkuasnya sudah digebrek terlebih dahulu kita tumis lalu kita masukkan juga tomatnya kita tumis sampai layu setelah layu kita masukkan kikil dan juga tahu tambahkan sedikit air kita aduk kalau kira-kira kurang kita tambahkan lagi airnya lalu kita tuang santannya bisa menggunakan santan instan maupun santan segar ya kemudian tambahkan garam secukupnya saja kemudian kaldu jamur kalau teman-teman mau ganti dengan penyedap yang lainnya silahkan sesuai selera masing-masing saja lalu kita masak sambil diaduk ya biar tidak menggumpal santannya oke ini sudah mendidih dan akan kita tuang di mangkok saji oke teman-teman acara masak-memasak sayur kali ini sudah selesai sangat cepat praktis dan bahannya juga sangat sederhana membuatnya juga sangat mudah sekali hasilnya sangat lezat oke teman-teman sampai disini dulu resep dan video yang saya bagikan semoga bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai akhir terima kasih atas supportnya jangan lupa like, komen, juga subscribe bagi yang belum subscribe dan sampai jumpa lagi insyaallah di resep maupun video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye